Emang bapak HRD kalau ngerekrut orang itu yang pada press grade 1 ya? Apa press Garuda itu? Ya, senior harus dukung anak baru. Sekali lagi saya kasih tau teman-teman, bukan untuk bikin kaya gue sama pasawan. Gue udah kaya. Harapan emang hingga, kenyataan yang pahit. Rungkat rungkat pala gue, rungkat rungkat pala gue. Mending gue ngopi dulu dah nih. Gue nyari gawin dari pagi nih, derbega gede-dapet. Siapa yang gak mau punya uang dari hasil kerja kelas sendiri? Ya, setiap orang pasti menginginkannya. Apalagi ketika seseorang sudah lulus dari sekolah ataupun kuliah. Pastinya ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan ahli yang dimiliki. Apalagi sampai ada jenjang karirnya. Asalkan jangan menempuh jalur melawan hukum ya sob. Nah, baru-baru ini sedang ramai jadi perbincangan di media sosial, terlihat ratusan orang antri melamar pekerjaan di sebuah resto cepat saji yang berada di kota Harapan Indah, Bekasi. Lihat saja ramainya para pencari kerja sedang mengantri melamar pekerjaan. Namun siapa sangka, dibalik hiruk tikuknya pelamar pekerja, ada salah satu perempuan yang mencurahkan isi hatinya. Karena saingannya begitu banyak. Sebut saja mpoh ciul. Wanita yang punya logat betawi mendok ini punya cerita sendiri seperti yang diunggah di akun tiktoknya. Sampai-sampai gue datang dari pagi, hamar, kaget kekrimat-krimat. Saingan gue, gue coba-coba pada lulus. Sialan banget pada... Gue kanya samping kiri-kanan. Lu gue coba lulus kemarin ya? Iya, iya katanya. Saingan gue, Pak, kesan. Gue coba-coba pada lulus. Karena gue buat keringetan nih, udah gue buat keringet gue udah. Macem-macem, bro. Tadi antrinya banyak banget lagi. Gue sempil aja di tengah, gak taunya. Gue kira gue bakalan masuk ke kaget sama sekali. Kaget lulus, kaget ketemu gue ke HRG sama sekali. Kota harapan indah. Harapan emang indah. Kenyataan yang pahit. Rukan rugat kala gue. Rukan rugat kala gue. Rukan rugat kala gue. Mending gue ngopi dulu dah nih. Gue nyari gawin dari pagi nih. Ngerbega gaya dapet-dapet. Udah gitu tadi sekalinya gue tes ya. Gue tes tadi nih. Gue udah nyempil. Diatang pagi-pagi. Emang, emang, buset. Emang, emang, buset. Emang, emang, buset. Emang, emang, buset. Wah, kaget ketemu lagi. Gue buyang buat gue. Gue gawin. Gue kawin, ayo deh kawin. Buyang. Di kesempatan lain, Pok Ciul juga mencoba lagi untuk melamar pekerjaan dengan membawa lampiran surat lamaran pekerjaan di amplop coklatnya. Namun, sayang seribu sayang, Pok Ciul ini harus gigit jari. Karena saat melamar pekerjaan, tidak kunjung dipanggil HRD di sebuah kantor perusahaan. Dan dirinya merasa di-PHP-in. Pak, bakal bapak HRD. Ini saya dari tadi nungguin hujan. Gagak ngasok-ngasok, Pak. Ngerias saya dari tadi. Mana nenteng-nenteng coklat nih saya nih. Belum gawe-gawe. Bapak orang mau, Pak. Ini saya apa, Pak? Masupin ini jadi kriawan, Pak. Kriawan, Pak. Kriawan, Pak. Ya, orang gawe-gawe saya jadinya, Pak. Jeduknya di sini nih. Nungguin hujan. Nunggu mata saya sampai panjang. Orang mau gantian, Pak. Kita ini panggil. Orang panggilan dia. Nunggu gantian. Bapak, maaf. Saya nungguin gae di-PHP-in gae. Emang bapak HRD kalau ngerekrut orang itu yang pada press Gereduan ya. Apo press Garuda itu. Nah, kita menyang-mengudah beangkotan ini. Orang masuk-masuk gawe. Jadinya badan yang dipanggil, badan yang bocah berulusan gae. Baru mareng. Orang kita dia pengen gawe, Pak. Orang mau kita gantian ini. Jadi bebekan keluar. Gini kita begini, Pema. Sianan kon. Kita pengen beli-beli apa. Apa pengen beli tanah, pengen di sawah ngumpulin. Apa pengen umroh. Gue nanti aneh nih kita, Pak. Jangan orang-orang gaya apa masuk. Orang-orang pernah gampang-gampang. Betulah kita mah jadi kesono, kemari, jadi lontang-lantung. Jadi kemana? Betulah kita udah kayak alap-alap. Udah kayak alap-alap. Udah kayak alap-alap. Kemana gimana? Kita sasatin. Loh orang masuk-masuk. Perjuangan Pocil tak hanya sampai di situ. Dengan tekad dan percaya diri sebagai pejuang rupiah yang masih mencari pekerjaan, di suatu hari, Pocil dapat panggilan pekerjaan untuk diinterview di salah satu kantor. Pagi-pagi sudah berada di lokasi dengan datang lebih awal daripada pelamar yang lainnya. Eh, Pocil-pocil yang pres Garuda. Gue siap bersaing sama lo. Bagian katanya lo anak kesayangan HRD. Nih, gue mau maju paling depan. Terus belakang lo nyang pada nanya ya. Lo gak apa kagak coba yayasan? Gue udah jadi memberi yayasan. Mana belum gue dapet panggilan? Lo kagak coba PT ini, PT itu, PT itu. Email gue mau puluh-puluh. Dua banyak banget gue ngimelin PT kesono komari. Coba sekarang, aplikasi mana yang belum pernah gue download? Kita lulus, gue kerja. Ayo kerja, link edi. Apa namanya? Pokoknya banyak semuanya yang kerja-kerja. Mana belum pernah gak gue? Aplikasi mana yang belum pernah gue download? Semuanya gue download. Belum ada dapet panggilan kekaraan. Mana? Ngepostin. Beberapa biji tau udah gue. Nih, gue kasih lihat nih ya. Kalau lo orang gue udah percaya sama gue. No. Gue dewek-dewek. Bener-bener kagak ada orang. Sampai sekali gue doang. Gue atas gue paling rajin, paling getol. Duh, emangnya. Gue atas gue anu buat gue anu nih. Kalau misalkan gue gawek. Beruntung banget itu perusahaan. Kalau misalkan ngambil gue. Gue paling getol banget. Rajin banget. Belum ada orang yang udah dateng duluan. Kurang apa coba. Ilo korodanya nyumut-nyumut kita ini. Bakalan manting gawek. Ya itulah Pocil. Seorang wanita yang periang dan pantang menyerah. Dengan harapan bisa diterima menjadi karyawan. Namun ketika moodnya mulai takaruan. Wanita yang berlogat Betawi Mendok ini berusaha untuk menghibur diri. Di hadapan teman seperjuangannya. Dengan cara seperti berikut ini. Tak hanya dengan cara bernyanyi. Pocil juga punya pantu nih. Pengen tau isi pantunnya? Simak aja ya. Ini dia. Gue punya pantun bakal semua nih. Wedeh. Ajak anak meti kecapi. Eh buacanya pengen meti kebun nih. Emang enak cuaca begini nih. Sambil ngopi. Abis ngopi ngelonin lagi. Abis ngopi ngelonin lagi. Enggak. Jangan. Gue kata jangan pada mau ngelonin lagi. Kalau dia bagi duit. Jangan. Jangan keenakan lagi di alam-alam gaya. Dikelarin-kelonin lagi. Di pokok-pokok gaya. Jangan. Jangan lo. Jangan lo kopiin. Kalo lo bagi duit. Siapa sangka di suatu hari Mpocil sedang berada di kawasan elit di Jakarta. Ia bertemu dengan Daniel Saputra yang terkenal dengan kata-kata mutiaranya. Dan memberikan pesan dengan kata-kata mutiaranya tersebut. Oke kita lagi ada di mana Mpocil? Lagi ada di Sudirman ya. Lagi ada di Sudirman. Bebelibut kita grogi ketemu orang ganteng. Bebelibut kita grogi ketemu orang ganteng. Bebelibut kita grogi ketemu orang ganteng. Nih ada Abang Daniel. Abang Daniel. Abang Daniel kan yang punya kata-kata itu ya Bang ya. Bang itu kata-kata. Biasanya kita yang ngateng-ngateng berorang. Karena kita mau dikata-katain ini nih. Buset ya. Ayo. Itima dalam hidup jangan pernah minder kalo belum jadi apa-apa. Dan jangan pernah sombong kalo udah jadi apa-apa. Dan inget dalam hidup harus selalu memprioritaskan Tuhan. Agar hidup tidak pernah kesusahan. Mantap. Cakep pengganti lanjutkan lanjutkan. Oke aman-aman. Aman-aman. Dengan usaha dan kesabaran mencari pekerjaan pociul punya banyak harapan agar diterima sebagai karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surat terbuka lagi nih bakal Bapak HRD. Tolong Pak. Sekali ini lagi Pak. Saya pengen ngomong Bapak. Saya kemarin udah naro ramaran tempat Bapak nih. Udah naro. Tolong diperiksa ramaran saya Pak. Tengetin nih pembuka saya. Yang ada fotonya tuh yang ada terari kiri sama kanan. Yang sejajar ini sama bukan editan Pak. Nah itu kalau udah Bapak udah anu. Ini panggil saya gawe kerja. Saya mah kerjanya. Pak gesit. Saya mecekatan. Ulek Pak. Saya mah kerjanya. Cuman orangnya. Buset doa. Apakah saya gawein. Bisa sama Pak. Ini masalah ya. Apakah Bapak suruh. Saya bisa Pak. Iya. Jadi Bapak jangan kayak demenan saya. Yang tiang PHPin doang ya Pak. Ya cukup demenan saya aja. Bapak mah jangan. Bapak HRD. Alap you pull pokoknya. Bakal Bapak HRD. Yang sabar ya Mpo. Kita tetap support dan doakan. Semoga ada jalan demi mencapai apa yang diinginkan dan yang diharapkan posyul. Tapi bagaimana kalau melamar pekerjaan di kantoran. Punya leader seperti Bapak ini. Yang dinilai sangat mengayomi dan perhatian sama bawahannya. Ia tak pandang bulu terhadap karyawan junior maupun karyawan senior. Kamu tau gak sih keluarga mu bukan di rumah. Di sini nih. Lu dari pagi sampai malam ada di kantor. Ketemu mamamu paling sebentar aja. Satu jam dua jam. Ketemu istrimu, suamimu cuma satu jam paling. Habis itu tidur. Besok kerja lagi. Ini keluarga lu. Jadi kalau lu gak nyaman. Lu tolong lapor ke saya. Khususnya anak-anak baru nih. Kalau sampai ada dibuatkan nyaman sama senior. Lapornya ke saya. Seniornya saya pecat. Yang senior harus dukung anak baru. Sekali lagi saya kasih tau teman-teman. Bukan untuk bikin kaya gue sama pasal. Gue udah kaya. Bukan untuk bikin kaya gue sama pasal. Gue udah kaya. Gue udah kaya. Untuk apa? Ini terus kita mau rekrut orang. Kerja. Ngajarin bibit-bibit. Supaya dia bisa kerja. Supaya dia punya usaha. Berproses di sini. Dua tahun, tiga tahun aja kerja sama saya. Habis itu lu keluar. Serius nih saya bilang. Jangan lama-lama kerja. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Tiga tahun, keluar. Bikin usaha apa, kek? Jangan jadi karyawan seumur hidup. Saya gak kepengen kalian kerja masa yang lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun. Gak kepengen saya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari HFM sama sebulan punya skincare. Dua, tiga tahun, keluar. Bikin usaha, kumpulin gajinya di tata yang bagus, punya tabungan, tata masa depannya. Mumpung masih muda. Buat teman-teman yang magang, yang udah tiga bulan, besok ini tolong kasih laporannya ke saya, Bu. Kalau yang udah tiga bulan kerja, magang, bagus, laporannya, angkat jadi karyawan tetap. Ya, sekaligus saya umumin, Gu Susi naik gaji, satu juta. Selama saya gak usah minta naik gaji, ya. Kerja bagus, saya naikin gajinya. Faisal, naik gaji lagi kelima, kelima kali dalam kurang dari setahun, lima seribu. Putra, naik lagi, bonus lagi gaji, lima seribu. Manda, naik gaji lagi, lima seribu. Sani, naik gaji lima seribu. Ini bukan konten, loh. Ini bukan konten, ini nilai, loh, ya. Alvira, naik gaji lima seribu. Capa, Ibu? Tri, naik gaji lima seribu. Reza, mana Reza? Hah? Yuk Reza tuh. Naik gaji lima seribu. Pokoknya kalau kalian kerja bagus, fokus, diem-diem aja, saya naikin gaji kalian. Mana, Bisa Marketing? Iqbal naik gaji dua juta. Iqbal naik, Iqbal naik gaji satu juta. Kak Endra, naik gaji satu juta. Dan situ, yang lagi kerekam, naik gaji satu juta. Ini week-end, ini mau week-end, tetap layani klien kita. Karena rata-rata klien kita itu memang punya waktunya di week-end. Tetap stay on focus, handphone jangan airing salon, itu semua kita udah siapin handphone kantor. Peralatan kantor ini udah diinfo sama Bu Susi, jangan ceroboh pakenya juga, ya. Tetap fokus, layani klien dengan baik, gak boleh jutek sama klien. Nah, gimana menurut Sobat Askar jika kalian mempunyai leader seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax